Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Atar Family Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Jadi di video kali ini Bunda Atar mau share nih tutorial atau cara membuat link aplikasi Foto, video, ataupun file dan bisa di share ke semua sosial media Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe dulu channel youtube aku Lalu like kalau kalian suka dan komentar di bawah Pengen aku bikin video apa lagi ya So langsung aja ke tutorialnya Cara ini tuh mudah banget ya teman-teman Jadi kita hanya membutuhkan satu aplikasi aja di playstore ya teman-teman Teman-teman cari aja nama aplikasinya itu APK Extractor ya Ini dia aplikasi APK Extractornya ya Teman-teman langsung install aja Disini aku sudah selesai menginstall aplikasi dari APK Extractornya ya Dan langsung aja kita buka aplikasinya Jadi disini itu muncul semua aplikasi yang sudah kita install ya teman-teman Buat teman-teman yang mau bikin link dari salah satu aplikasi Kita cari dulu aplikasinya itu Nah sebagai contoh aku mau membagikan link dari aplikasi Extractor ya teman-teman Kemudian teman-teman klik titik 3 Lalu teman-teman klik bagikan Nah langsung aja kita bagikan ke drive ya teman-teman Disini akan terhubung langsung di email kita ya teman-teman Langsung aja kita simpan Oke sudah kita unggah atau di upload di Google Drive ya teman-teman Nah sekarang kita akan melihat hasilnya Dan ini masih proses upload ya teman-teman Kita tunggu aja Nah sambil kita tunggu Kalau misalkan nih teman-teman mau bikin link Untuk foto, video, ataupun file dan yang lain-lain Itu teman-teman gak perlu pakai aplikasi dari APK Extractornya ya teman-teman Teman-teman langsung aja ke galeri Nah disini aku mau mencontohkan gambar yang akan aku share ke Google Drive ya Lalu teman-teman pilih foto yang akan dikirim ke Google Drive ya Kemudian kita klik berbagi Lalu kita simpan ke drive Klik simpan Nah ini sudah otomatis tersimpan di Google Drive ya teman-teman Dan kita akan lihat hasilnya Jadi foto-foto yang sudah kita upload atau kita unggah ke Google Drive itu akan otomatis tersimpan di Google Drive ya teman-teman Nah ini sepertinya aplikasi Extractornya sudah berhasil kita unggah di Google Drive ya Selanjutnya teman-teman klik titik 3 Lalu teman-teman klik sediakan saat offline Nah ini sudah kita aktifkan saat offline ya Nah tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Kalau sudah kita aktifkan saat offline ya Lalu teman-teman klik titik 3 Kemudian teman-teman klik Kelola orang dan link Dan ini masih privat ya Lalu kita ubah Dan kita klik pengakses lihat saja Dan ini sudah berhasil Dari privat ke public ya teman-teman Tampilannya juga sudah berubah ya Jadi yang memiliki link ini Itu dapat dilihat sama semua orang Dan bisa mendownload ya teman-teman Oke disini sudah selesai ya teman-teman Dan aku akan menyalin link Lalu aku akan meng-share ke deskripsi channel youtube aku ya Salin link Lalu aku masuk ke youtube studio Dan kita pilih video Lalu disini aku akan mengedit Deskripsi youtube aku Setelah itu langsung aja kita simpan Nah ini sudah kita simpan ya teman-teman Dan aku akan menuju ke aplikasi youtube Lalu aku akan melihat Isi deskripsi dari video aku ya Nah ini dia teman-teman Jadi link yang sudah aku share tadi Sudah bisa Download sama teman-teman Yang melihat isi dari deskripsi Video aku ya Oke teman-teman Itu dia tutorial atau cara Membuat link aplikasi, foto, video, ataupun file Dan bisa di share ke seluruh sosial media ya Dan ini tuh caranya mudah banget ya Teman-teman bisa ikuti Step by stepnya ya Oke teman-teman Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Supaya aku tambah semangat lagi bikin videonya Jangan lupa juga buat follow instagram aku At sisi.atar Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax